Intro Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dimi disini dan untuk video hari ini izinkan gue untuk mengekspresikan rasa marah dan kekecewaan gue terhadap Rockstar yang gagal memberikan sebuah layanan yang baik kepada para konsumennya tapi perlu diingat bahwa apa yang akan gue omongin di video ini bukan semata-mata hasil dari kepala gue melainkan juga berdasarkan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh sekian banyak konsumen lainnya yang udah mempercayakan uang mereka kepada Rockstar dengan harapan Rockstar akan bisa memberikan layanan yang layak untuk para konsumennya dan di awal-awal gue mau ngajak kalian semua yang bersedia untuk menandatangani petisi yang ditujukan untuk Rockstar dan Take-Two Interactive, gue juga mau bilang makasih banyak buat teman-teman di GTApedia yang udah ngasih tau gue tentang petisi ini dan untuk tau petisinya tentang apa gue bakal menerjemahkan deskripsi dari petisinya tersebut, jadi kalau kalian setuju dan sependapat dengan isi dan tujuan dari petisinya silahkan ditandatangani linknya juga udah gue taruh di deskripsi di bawah sub indo by broth3rmax 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 Definitive Edition dan sama dengan sekian banyak fans lainnya, gue juga ikut terkena arus hype-nya mengingat rumor remaster alias remake-nya GTA Trilogy Definitive Edition ini udah rame banget sejak awal tahun ini. Gue bilang versi ini bukan sekedar remaster tapi bukan remake juga karena pada dasarnya GTA Trilogy Definitive Edition ini bukan sekedar upscaling semata supaya bisa sesuai dengan kualitas konsol yang lebih modern. Apalagi GTA Trilogy Definitive Edition ini juga menggunakan engine baru, pake aset baru juga, pake model senjata baru, pake kontrol baru dan masih ada banyak lagi yang dimodifikasi dan gak hanya sekedar di enhance aja seperti definisi dari sebuah remaster tapi dibilang remake juga gak bisa karena GTA Trilogy Definitive Edition ini masih menggunakan beberapa aset original seperti animasinya, physics-nya, audionya, game mekaniknya, dan lain sebagainya gue ngerasa perlu ngelurusin ini karena gue ngeliat ada banyak banget debat yang gak penting yang bilang inget ya ini cuman remaster bukan remake, lagi yang Mafia 1 yang notabene per tahun 2008 hanya berhasil terjual sebanyak 2 juta kopi aja, diberikan sebuah remake yang sangat bagus di semua aspeknya tapi di sisi lain, GTA 3 yang berhasil terjual 7 kali lipat lebih banyak daripada Mafia 1 cuma dapet setengah remaster dan setengah remake dan dibuat dengan setengah hati pula perlu diingat juga bahwa GTA Trilogy Definitive Edition ini dijual dengan harga yang lebih mahal saat awal rilis dibandingkan dengan Mafia Trilogy Definitive Edition yang notabene terdapat banyak sekali peningkatan di dalamnya terutama untuk Mafia 1 dan Mafia 3 perlu diingat juga bahwa kedua franchise ini sama-sama ada di bawah manajemennya Take-Two Interactive tapi franchise yang satu dibuat versi Definitive Editionnya dengan sepenuh hati sedangkan franchise satunya setengah hati aja gak ada dan Rockstar membalut kemalasan mereka dengan alasan untuk menggabungkan estetika grafik originalnya dengan grafik modern dan perlu diingat juga bahwa ada banyak sekali yang harus menjadi korban dibalik GTA Trilogy Definitive Edition ini seperti contohnya ada beberapa mod buatan para fans yang harus kena takedown ada beberapa modder juga yang harus kena tuntut sama Take-Two Interactive yang dua-duanya udah kita bahas di video yang udah gue taruh di kanan atas dan satu lagi GTA Trilogy versi klasik itu sama sekali udah gak bisa dibeli lagi karena udah ditarik sama Rockstar dari semua platform jadi sampai disini gue berharap gak ada lagi debat-debat gak penting tentang status remaster atau remake-nya GTA Trilogy Definitive Edition dan kalau ada yang masih belain Rockstar dengan bilang inget ya ini cuma remaster bukan remake mohon diulang lagi videonya dari awal nah sedikit curhat aja ya sampai detik ini gue udah mengkoleksi lebih dari 100 game yang gue suka dan semua game ini gue beli dengan rasa excited gue ngerasa seneng bisa beli semua game ini dari hasil kerja keras gue dan gak ada satupun yang gue sesali atau bikin gue marah tapi ceritanya itu beda banget sama GTA Trilogy Definitive Edition karena meskipun gue cukup puas dengan gaya art style gaya grafik keseluruhan dan gameplaynya jujur aja untuk pertama kalinya gue ngerasa sangat sebel sangat marah dan sangat kecewa dalam membeli sebuah video game dan rasa marahnya pun lama-kelamaan makin ditumpuk sama Rockstar kalian yang sering liat story gue di Instagram pasti tau lah ya kalau gue beberapa kali sempet ngerasa emosi sama GTA Trilogy Definitive Edition pertama karena gue main di PC gamenya ini cuma bisa dibeli di Rockstar Launcher dan gue beberapa kali punya pengalaman buruk main game dari launchernya Rockstar ini dan yang kedua meskipun dijual secara eksklusif di Rockstar Launcher justru player yang beli disini gak dapet perlakuan eksklusif karena ketika semua platform lain itu udah bisa preload alias download filenya sebelum gamenya itu resmi rilis Rockstar Launcher ini justru merupakan satu-satunya platform yang gak bisa preload terus yang ketiga PlayStation Australia dengan tanda kutip gak sengaja ngerilis gamenya 24 jam lebih awal daripada platform lainnya dan ini jelas merupakan sesuatu yang sangat gak adil terutama untuk para player dan konten kreator yang gak bisa beli di PS5 atau gak tinggal di Australia padahal masalah ini udah terdeteksi beberapa hari sebelum rilis dan Rockstar pun udah bikin halaman support untuk meluruskan hal ini tapi yang ada mereka bukannya berusaha untuk memperbaiki yang ada malah mereka membiarkan gamenya tetap rilis sehari lebih awal untuk PS5 di Australia dan lucunya nih ya gamenya itu baru ditarik dari store-nya PS5 Australia setelah sekian banyak konten kreator itu udah terlanjur live stream dan nge-share video-video prarilisnya gue gak tau ini emang murni gak disengaja atau emang merupakan bagian dari politiknya mereka tapi yang pasti kita move on aja ke bagian keempat karena di bagian keempat ini beberapa jam setelah gamenya resmi rilis sesuai jadwal yaitu tanggal 11 November 2021 tepatnya kurang lebih 6 atau 7 jam setelah gamenya rilis itu Rockstar Launcher tiba-tiba down dengan alasan lagi ada maintenance sehingga orang-orang yang udah beli gamenya itu terpaksa gak bisa download dan ada beberapa yang gak bisa main sama sekali player GTA Online dan Red Dead Online juga kena dampak karena mereka gak bisa login selama sehari lebih padahal di Red Dead Online itu ada sistem dimana playernya itu harus login dan melakukan aktivitas tertentu setiap harinya untuk bisa mendapatkan bonus-bonus tertentu seperti berupa gold bar contohnya yang lain bakal bisa dapat lebih banyak kalau daily streaknya itu dipertahanin hasilnya ya ada banyak player yang harus kehilangan daily streaknya malah ada yang harus merelakan streak selama berbulan-bulan itu hangus hanya karena Rockstar itu lagi maintenance launchernya belum lagi di jam yang bersamaan GTA Trilogy Definitive Edition itu udah berhasil di crack sehingga gue langsung mikir buat apa coba dibikin eksklusif dan gak ada preload di Rockstar Launcher kalau ujung-ujungnya ya gak ada DRM yang bisa mengurangi peluang gamenya itu kena crack dan ujungnya inilah yang paling parah karena Rockstar itu pada akhirnya menarik GTA Trilogy Definitive Edition dari Rockstar Launcher dan gak cuma ditarik dari tokonya aja ya melainkan juga ditarik dari library-nya orang-orang yang udah beli gamenya dengan harga full price tapi di sisi lain orang-orang yang memutusin untuk main versi crack justru bisa menikmati gamenya dengan sangat nyaman dan parahnya lagi alasan maintenance Rockstar Launcher-nya tadi itu hanyalah sebuah kebohongan belaka karena mereka gak sekedar kasih maintenance untuk launchernya melainkan untuk memperbaiki GTA Trilogy Definitive Edition gara-gara mereka itu dengan gak sengaja meninggalkan file-file yang seharusnya gak ada disana maka dari itu pada akhirnya GTA Trilogy Definitive Edition ini ditarik dari Rockstar Launcher nah belum ada yang tahu secara pasti file-file apa aja yang dimaksud disini tapi ada beberapa orang seperti S seperti Vadim M dan kawan-kawannya yang berhasil menemukan beberapa file mencurigakan seperti contohnya musik-musik yang lisensinya itu gak berhasil diperpanjang untuk GTA Trilogy Definitive Edition yang bisa ditemukan di dalam file-file gamenya ada juga beberapa file berupa catatan developer dari zaman pengembangan GTA 3 original PS2 yang waktu itu dikembangin sama Rockstar North dan parahnya lagi ya ada yang mengklaim menemukan kodenya HotCoffee di GTA San Andreas Definitive Edition buat yang belum tahu apa itu HotCoffee gue saranin nonton video gue yang ada di kanan atas ini karena disitu gue udah ngasih penjelasan dengan cukup detail keberadaan kode HotCoffee ini juga dikonfirmasi benar sama Vadim meskipun sebenarnya juga ada di setiap versinya GTA San Andreas tapi ya gimana pun juga kode ini gak bisa digunakan lagi di semua versi nah tapi ternyata file-file ini gak cuma ditemukan di versi PC-nya GTA Trilogy Definitive Edition karena di versi Nintendo Switch itu juga ada file yang mirip-mirip yang artinya gak menutup kemungkinan bahwa di versi PS dan versi Xbox itu kemungkinan juga ada file-file serupa yang seharusnya gak mereka sertakan di dalam gamenya dan dari sini gue yakin sekarang Rockstar pasti lagi panas sama tim developer-nya GSG karena mereka lah yang bertanggung jawab dalam pengembangan versi Definitive Edition ini tapi di sisi lain Rockstar juga nunjukin betapa gak pedulinya mereka terhadap para fans gak ada permintaan maaf atas ketidaksengajaan rilisnya GTA Trilogy Definitive Edition yang lebih awal di PS5 Australia seakan-akan hal ini itu gak pernah terjadi gak ada kompensasi juga untuk para player Red Hat Online yang terpaksa harus merelakan daily streak-nya dan gue cukup ragu kalau Rockstar itu bakal ngerespon semua permintaan refund yang mereka terima karena sepertinya yang gencar untuk nawarin refund ini justru pihak ketiga alias Exo lah yang emang udah bekerja sama dalam urusan pembelian di Rockstar Launcher dan kalau ngejuin refund ke Rockstarnya langsung kemungkinan kita bakal dapet jawaban yang seperti ini jadi kalau kalian udah terlanjur beli dan pengen refund gue juga udah kasih linknya di deskripsi di bawah dari sini akhirnya kita sama-sama tahu kalau Rockstar itu gak belajar dari kesalahan sekarang mereka punya total 9 studio yang masih aktif tapi sejak tahun 2018 mereka masih belum merilis sebuah judul baru dan kita juga gak tahu 9 studio ini yang dikerjain apa aja coba malah mereka memberikan tugas untuk bikin versi Definitive Edition untuk 3 game yang udah membuat nama mereka besar kepada sebuah studio yang bikin portingan gagal di Xbox dan Mobile hasilnya ya begini inilah banyak yang aneh dan gak sesuai sama ekspektasi dan parahnya malah ada file-file rahasia yang ketinggalan di dalam gamenya yang kena dampak ya akhirnya para konsumen yang udah nunggu lama untuk bisa main gamenya tapi waktu gamenya udah rilis kita cuma sempat main beberapa jam aja jadi wajar aja kalau ada banyak fans yang kecewa wajar aja kalau user scorenya kebanyakan warna merah dan wajar aja kalau mereka menerima kritik sebanyak ini karena mereka memutuskan untuk gak memanfaatkan semua sumber daya yang mereka miliki demi mendapatkan pasar mobile yang lebih besar sub indo by broth3rmax